Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat statistik, bertemu lagi di channel kuliah statistik. Pada kuliah singkat kita hari ini, kita akan membahas mengenai regresi logistik binar. Materi akan dibagi menjadi dua part. Part pertama, teori. Part kedua adalah praktek dengan SPSS. Regresi logistik binar merupakan model regresi yang dapat menganalisis hubungan antara beberapa variable predictor atau X dengan variable response atau Y yang bersifat dichotomy atau dua kategori. Contohnya saja, variable response atau Y, lulus berkategori 1 atau tidak lulus berkategori 0, puas berkategori 1 atau tidak puas berkategori 0, membeli berkategori 1 atau tidak membeli berkategori 0. Kelebihan dari regresi logistik adalah tidak memerlukan asumsi normalitas dari error modelnya. Kemudian, variable predictor bisa campuran, yaitu bisa berupa variable continue maupun diskret. Berikut adalah model persamaan regresi logistik dengan k-variable penjelas atau k-variable predictor. Vx sama dengan eksponensial dari beta 0 plus beta 1 X1 plus seterusnya dibagi 1 plus eksponensial beta 0 plus beta 1 X1 plus seterusnya. Di mana Vx merupakan peluang terjadinya kejadian yang sukses atau peluang untuk nilai Y itu berkategori 1 atau bernilai 1. Karena Vx merupakan peluang, maka nilainya adalah antara 0 sampai dengan 1. Untuk mendapatkan bentuk linear dalam regresi logistik, maka dilakukan transformasi logit. Di mana transformasi logit dilakukan dengan mencari fungsi len dari odds. Di mana odds di sini adalah Vx dibagi 1 min Vx. Sehingga len dari odds itu merupakan Gx yang merupakan fungsi logit, yaitu fungsi yang linear dalam parameternya. Nah di mana Gx sama dengan len odds sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 dan seterusnya. Untuk parameter model beta 0, beta 1, beta 2, sampai dengan beta K akan diestimasi atau diduga dengan menggunakan metode FLE atau Maximum Likelihood Estimation. Untuk pengujian parameter ada dua. Yang pertama adalah uji serentak. Hipotesisnya H0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan seterusnya sama dengan beta K. Artinya tidak ada pengaruh variable penjelas atau prediktor terhadap variable response. Sedangkan H1-nya minimal ada 1 beta J yang tidak sama dengan 0. Atau minimal ada 1 variable penjelas atau prediktor yang berpengaruh terhadap variable response. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji G, di mana H0 ditolak jika nilai G hitung lebih dari K2 tabel dengan tarap signifikansi alpha dan derajat bebasnya K. Atau bisa juga kita melihat dari p-value. Ketika p-value kurang dari alpha, maka keputusannya tolak H0. Yang kedua adalah uji secara parsial. Hipotesisnya H0, beta J sama dengan 0. Atau tidak ada pengaruh antara variable penjelas atau variable prediktor ke J terhadap variable response. H1-nya beta J tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh variable penjelas atau variable prediktor ke J terhadap variable response. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji Walt, ini adalah rumusnya. H0 akan ditolak jika nilai W hitung lebih dari K2 tabel dengan tarap signifikansi alpha dan degree of freedomnya 1. Atau kita juga bisa melihat dari p-value. Ketika p-value kurang dari alpha, maka keputusannya adalah tolak H0. Interpretasi dari model regresi logistik dilakukan dengan menggunakan odds ratio. Odds ratio yang disimbolkan dengan omega besar adalah kecenderungan suatu observasi dengan variable prediktor berkategori tertentu akan memiliki variable response berkategori 1 dibandingkan jika variable prediktornya berkategori lainnya. Contohnya saja adalah kecenderungan pasien yang berstatus merokok untuk mengalami kanker paru-paru adalah 2,5 kali dibandingkan yang tidak merokok. Maka merokok di sini merupakan kategori tertentu dari variable prediktor. Nah kemudian kanker paru-paru merupakan kategori 1 dari variable response. Dan tidak merokok merupakan kategori lainnya dari variable prediktor. Dan 2,5 di sini lah yang dinamakan nilai odds ratio. Nah untuk odds ratio sendiri ini adalah rumusnya. Ini bisa juga kita dapatkan dari eksponensial dari beta j atau parameter dari variable kec. Arti dari nilai odds ratio adalah odds ratio sama dengan 1 artinya individu dengan nilai x atau variable prediktor sama dengan 1 mempunyai kecenderungan yang sama dengan individu dengan nilai variable prediktor atau x sama dengan 0 untuk mengalami y atau variable respon sama dengan 1 atau berkategori 1. Odds ratio lebih dari 1 artinya individu dengan nilai x atau variable prediktor sama dengan 1 mempunyai kecenderungan yang lebih besar daripada individu dengan nilai x sama dengan 0 untuk mengalami y sama dengan 1. Odds ratio kurang dari 1 artinya nilai x sama dengan 1 atau individu yang memiliki nilai x sama dengan 1 mempunyai kecenderungan yang lebih kecil daripada individu dengan nilai x sama dengan 0 untuk mengalami y sama dengan 1. Praktek menggunakan SPSS akan dibahas pada video part kedua. Terima kasih, sampai bertemu di kuliah berikutnya.